Bagaimana cara mengatasi greenflation? Terima kasih. Masih ada waktu Bapak Gibran? Kami sampaikan kembali terminologi atau singkatan mohon untuk dikonsum. Silahkan dilanjutkan. Masih ada waktu. Ini tadi tidak saya jelaskan karena kan beliau kan seorang profesor. Oke, greenflation ini adalah inflasi hijau. Sesimpel itu. Kalau untuk mengatasi inflasi itu tentu yang paling gampang kan kebijakan-kebijakan. Diatur saja jatahnya. Di sini kan harus ada jatah. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Kecenderungannya di sini begini, kebijakannya harus begini. Nah itulah yang kita fahami tentang ekonomi hijau, inflasi hijau, dan sebagainya. Saya lagi nyari jawabannya Prof Mahfud. Saya nyari-nyari di mana ini jawabannya? Kok enggak ketemu jawabannya? Saya tanya masalah inflasi hijau kok malah menjelaskan ekonomi hijau. Prof Mahfud yang namanya greenflation atau inflasi hijau itu, ya kita kasih contoh yang simple saja. Demo rompi kuning di Perancis. Bahaya sekali. Sudah memakan korban. Ini harus kita antisipasi. Jangan sampai terjadi di Indonesia, kita belajar dari negara maju. Negara maju saja masih ada tantangan-tantangannya. Intinya transisi menuju energi hijau itu harus super hati-hati. Jangan sampai malah membebankan R&D yang mahal, proses transisi yang mahal ini kepada masyarakat, pada rakyat kecil. Itu maksud saya inflasi hijau. Prof Mahfud, terima kasih. Saya juga ingin mencari, itu jawabannya ngawur juga itu. Gila ini. Ngarang-ngarang, enggak kearuan, mengkaitkan dengan sesuatu yang tidak ada. Gitu ya. Begini lho, kalau akademis itu, gampangnya kalau bertanya yang kayak gitu-gitu, itu recehan. 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 Oleh sebab itu, itu tidak layak dijawab, menurut saya. Dan oleh sebab itu, saya kembalikan, saya juga mendorak. Ini tidak layak dijawab pertanyaan kayak gini. Tidak ada dijawabannya. Terima kasih. Cukup buat Pak Mahfud? Masih ada waktu, Bapak? Saya kembalikan. Cukup ya? Baik. Saya kembalikan. Tidak ada gunanya menjawab. Terima kasih.